Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, bertemu lagi bersama saya, Hera Wati Munte Pemisah, beberapa menit depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, Gedung Serbaguna Pemko Pematang Siantar di Jalan Merdeka Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara menjadi saksi dari semangat anak-anak muda dalam mengikuti acara Saring Session bersama Ustadz Koh Deniz Lim pada Ahad, tanggal 13 Oktober tahun 2024 Acara ini diinisuasi oleh komunitas Yusaring Siantar dengan tema Berproses Bersama yang sukses menarik perhatian banyak kalangan Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah berbagi ilmu dan pengalaman tetapi juga membawa misi sosial Seluruh hasil penjualan tiket dialokasikan untuk membantu korban kebakaran dan panti asuhan di Pematang Siantar menunjukkan kepedulian komunitas terhadap sesama Dalam sesi kajian, Ustadz Koh Deniz Lim menekankan pentingnya proses hijrah dan perbaikan diri secara berkelanjutan Antusiasme peserta, yang mayoritas adalah kaum muda terlihat jelas ketika mereka terinspirasi oleh materi yang disampaikan Hadir pula dalam acara ini Dr. Susanti Dewayani calon wali kota Pematang Siantar yang dikenal sebagai Bunda Yatim Siantar Kehadiran Susanti turut memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya panitia dalam menghimpun anak-anak muda untuk mengikuti kajian ini Beliau juga menyoroti peran penting generasi muda dalam membangun masa depan yang lebih baik Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan instiratif Saya sangat menghargai upaya panitia dalam menggerakkan anak-anak muda untuk belajar dan berbagi bersama Semoga acara seperti ini terus berlanjut dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Dengan tema, berproses bersama, acara ini diharapkan menjadi titik awal bagi peserta untuk terus memperbaiki diri dan lebih berkontribusi dalam kehidupan sosial di sekitarnya Kira-kira apa yang membuat kepari untuk mengikuti kajian ini? Untuk charger Iman, untuk generasi Z, yang benar-benar kayaknya perlu sih Terus apalagi kan di Ahad, jadi kalau misalnya Ahad itu memang dikhususin buat diri sendiri kan Jadi kayak quality time-nya di sharing center Kira-kira ada nggak momen atau bagian yang paling berkesan pada kajian kali ini? Bisa cerita Anda Kalau aku sih mau sabah diri sih Kalau Fania gimana nih? Betul, sampai nangis tercucur-cucur Tapi pas yang sharing session-nya, pas yang tanya-jawab itu juga kayak deep Deep banget sih jawabannya Kayak pertanyaannya itu kayak, walaupun kita nggak bertanya tapi kita kayak tercermin ya Tercermin untuk diri sendiri ya sih Jawabannya bisa jadi pelajaran untuk diri sih Oke, kira-kira apa harapannya nih setelah mengikuti kajian ini? Harapannya yuk sharing center tuh setiap minggu harus ada nih Setiap bulan Setiap bulan, Pak Nanti setiap minggu kita nggak datang Oke, setiap bulan ada Setiap bulan ditunggu session 2, session 3 Pokoknya warnai siantar ini dengan istiqomah Istiqomah, bismillah Bismillah, karena teman saya juga kami akan menarik dia biar istiqomah Doain ya guys Dan kalau misalnya mau ke sini juga harus sama teman yang benar ya Sama teman yang benar Biar lebih enak aja Lebih enak sharingnya sama-sama Biar juga jalannya lebih istiqomah Surganya sama-sama Amin Amin Apa pesan atau pelajar yang penting yang didapatkan dalam kajian ini? Ya pelajar yang paling penting itu ya kita nggak usah perlu takut karena semua apa yang kita lakuin ada Allah di sisiql Benar, semuanya kodoro Allah ya dik Kodoro Allah Deman siapa? Nada Kalau aku dengan Fanny, gue Cecil Oke, terima kasih Di masa sekarang begitu banyaknya pergaulan, kita dekat ketemu sama orang-orang Ternyata kita butuh ini sebagai pengingat, kalau kita balik lagi harus seimbang dunia dan akhiratnya Di dalam kajian ini momen yang paling berkesan itu di bagian muhasabah Kita mengingat dosa-dosa kita, apa-apa yang belum kita lakukan untuk orang tua kita Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Harapannya setelah mengikuti kajian ini Untuk diri sendiri, semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang Untuk teman-teman juga yang belum pada ikutan Semoga bisa ikutan di acara Yook Sharing Selain mengikuti kajian ini Pesan dan kesannya lebih berhati-hati lagi Lebih tahap lagi, lebih istiqomah lagi Insya Allah Allah mudahkan Wardah lubis Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbahagia semuanya tentu kawan-kawan Hari ini kami ingin sampaikan bahwa wadah Yook Sharing Center ini Kita lahirkan dari kegundahan kita Melihat ya kita anak-anak muda Ingin menuju jalan pulang berproses bersama Dan menemukan satu kegiatan yang baik tentunya Kita tahu bahwa hari ini Pemuda tanpa kegiatan yang positif Tanpa kegiatan yang baik Atau pemuda dengan kosongnya waktu adalah sebuah kehancuran Maka hari ini kami berharap Yook Sharing Center ini menjadi wadah bagi seluruh anak muda Seperti itu Nah mudah-mudahan tentunya kita berharap Kita bisa support bareng di kegiatan-kegiatan selanjutnya Dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi Satu hal yang baik untuk kota pembatang siantar kita Terkhususnya Sumatera Utara Dan untuk negara kita Indonesia Ini momen yang kita lakukan perdana Dengan teman-teman dari tim Yook Sharing Siantar Kita tahu bahwa Beberapa minggu yang lalu Bahwa di kota pembatang siantar ada bencana kebakaran Dan juga kita tahu bahwa di kota pembatang siantar ini Juga ada beberapa rumah yang menampung anak-anak yatim Maka kita dengan teman-teman berinisiasi Dari penjualan tiket kegiatan ini Ini luar biasa bahwa Kegiatan ini dengan berbayar Ada tiket platinum yang seharga Rp150.000 Yang di bawahnya ada gold Rp100.000 Kemudian silver itu Rp75.000 Dan ini luar biasa membeludak Habis semua Dan penjualan tiket itu kita alokasikan Untuk kawan-kawan saudara kita korban kebakaran Dan juga anak-anak yatim Yang hari ini kita tahu mereka tidak punya orang Dan hari ini kita lah sebagai penanggung jawab mereka Dan ini luar biasa dengan support kawan-kawan Dan tentunya dari pemerintah kota Dari kawan-kawan sponsor yang lain Acara ini berlangsung dengan baik Tentunya kami berpesan bahwa Dari yang kita lakukan Yang mana sih yang terbaik Sebenarnya yang kita lakukan yang terbaik adalah Walaupun sedikit Walaupun dia kecil Tapi kontinunya bersambungnya Jadi kita harapkan bahwa Bukan hanya di kali ini saja Untuk hadir di session-session Di kajian-kajian Di majelis-majelis Untuk sharing bersama Tetapi bagaimana kita bisa menata hati kita Mengajak hati kita Untuk terus berproses Dan untuk berkontinu terus Dan istiqomah Dalam kebaikan insya Allah Dari kota Pematang Siantar Sumatera Utara Tim Liputan Monalisa TV melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati